Satu dari tiga orang pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap masa ketika melakukan aksinya di Jalan Desa Kejamatan Semborok, Kabupaten Jember. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang baru saja keluar dari tahanan akibat kasus serupa telah beberapa kali melakukan aksinya di wilayah hukum Poreh Jember. Sarmun, 30 tahun, tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor hanya bisa terdiam ketika berada di Mapol Res Jember, Kamis Siang. Tersangka Sarmun berhasil ditangkap oleh warga ketika berusaha melarikan motor curian milik petani yang sedang diparkir di persawahan jalan Desa Semborok, Kecamatan Semborok. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti kunci letter T dan SNK, serta dua unit motor curian hasil pengembangan. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku aksinya dilakukan bersama dua orang rekannya, berinisial TP dan MN, yang berhasil kabur dan kini masih dalam pengajaran aparat. TKP-nya variatif, yang bisa kami amankan oleh dua barang bukti, baik itu Jupiter maupun Astraea. Dan di situ TKP Bang Salsari, TKP Kencong, TKP Puger juga ada. Dan yang bersangkutan merupakan residivis, sudah tiga kali menjalani fonis hukuman atas perkara yang sama, yaitu curian mor. Tahun 2014, dua kali, dan terakhir tahun 2017, dan baru keluar sembilan hari. Jadi baru keluar sekitar tanggal 2 Juni. Ya, tanggal 2 Juni 2019 yang bersangkutan keluar, dan sekarang sudah melakukan lagi, sementara rekan yang lainnya yang turut serta melakukan bersama-sama kejahatan ini, sementara masih masuk dalam daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya tersangka sarmun di jerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Jember, Nundung Wahyudianto mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih telah menonton!